Terakhir, Bang Kasro, ketika misalnya memang nanti gugatannya ditolak, apakah ini akan berpengaruh terhadap pemilu yang mungkin orang tidak percaya ini pemilu demokratis atau tidak? Dan mungkin juga akankah kepercayaan terhadap MK atau mungkin juga lembaga-lembaga hukum lain akan menurun? Ya persis, sebenarnya public trust itu sudah dipertaruhkan sejak saat proses pencalonan di Gebran dengan cara-cara menggunakan lembaga kekuasaan semacam MK gitu ya. Justru sekarang tantangannya adalah MK kita berharap tidak hanya melihat itu tadi, sekedar angka-angka di dalam proses sengketnya ini dalam perolahan suara gitu. MK jika ingin mengembalikan kepercayaan public atau public trust itu, itu mesti membuka diri melakukan proses persidangan yang tidak semata-mata hanya soal angka-angka. Tetapi lebih dari itu, kita tidak ingin hanya sekedar keadilan prosedural ya, kita ingin mendorong agar proses persidangan ini itu lebih menjadi arena pertarungan keadilan setantif. Terima kasih.